Musik Tidak mengada-ada, tapi itulah kebutuhan dan itulah yang kami minta agar kami nyaman kerja dan hasilnya bisa banyak. Kebangunannya setelah itu semuanya selesai. Berarti anggaran Rp320 miliar itu untuk perencanaan ya Pak, bukan untuk pembangunan. Belum, belum pembangunan. Sekali lagi, parlimen yang modern seharusnya bukan modern dari sisi visi, tapi modern dari sisi kini kerja. Modern dari sisi sistem dan kerja, itu yang penting. Dewan Perwakilan Rakyat mengantongi anggaran senilai Rp5,7 triliun dalam RAPBN tahun 2018. Naik Rp1 triliunan dibanding tahun 2017. Sebagian dari anggaran tadi akan digunakan untuk menata kompleks parlemen, termasuk membangun gedung baru. Meski ditolak sana-sini, DPR ngotot membangun gedung baru. Salah satu alasannya, karena gedung yang sekarang ditempati wakil rakyat, yaitu gedung Nusantara 1, dianggap tidak memadai lagi. Terlebih, selain diisi wakil rakyat yang berjumlah 560, gedung tadi juga harus menampung tenaga Ali dan staf anggota DPR. Sudah sampai mana tahap pembangunan gedung baru itu? Saya, Carlos Michael, mengajak Anda menyaksikan in-depth DPR ngotot gedung baru. Sebelum tahun 2004, kompleks parlemen seluas 80 hektare ini adalah kantor dan ruang sidang anggota DPR dan MPR. Ya, tempat wakil rakyat memang sewajarnya dan harus menyuarakan kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Setelah parlemen kita menganut sistem bicameral, bergabung pula wakil daerah atau senator. DPR harus berbagi tempat dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Seiring bertambahnya anggota DPR plus anggota DPD, pemimpin DPR kerap menyuarakan perlunya pembangunan gedung baru. Namun, setiap kali rencana tadi digulirkan selalu memantik polemik, tak terkecuali tahun ini. Bahkan, polemik bertambah hebat tatkala wakil ketua DPR Fahri Hamzah melempar ide pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Belakangan, rencana pembangunan apartemen dibatalkan. Tapi, penataan kompleks parlemen, termasuk pembangunan gedung baru, kemungkinan jalan terus. Kita sudah putuskan, tidak perlu. Kita harus membangun atau kita menyewa apartemen dan itu sudah final, kita putuskan bersama. DPR menginginkan gedung baru untuk menggantikan fungsi gedung Nusantara 1. Di sini, 560 anggota DPR menempati ruangan kerja mereka berdasarkan fraksi. Menurut DPR, gedung 23 lantai ini sudah tidak mampu lagi menampung wakil rakyat, serta ribuan tenaga ahli dan staff administrasi. Itu kompleks penataan yang sudah ditata sudah lama dan apa yang disampaikan oleh tim ketuanya Pak Fahri itu adalah memang situasional pada saat sekarang ini, tempat daripada gedung yang sekarang ini, yang ditempati sekarang ini hanya muat jumlahnya sangat minim, yaitu dengan kapasitas 800 sampai 1.400 dan sekarang ini tujuh daripada tenaga ahli, belum lagi alat-alat, belum lain-lain. Bahkan, gedung Nusantara 1 dikatakan sudah tak aman lagi. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR Anton Sihombing menyatakan, gedung Nusantara 1 rusak di beberapa bagian. Tidak mengada-ada, tapi itulah kebutuhan dan itulah yang kami minta agar kami nyaman kerja dan hasilnya bisa banyak. Belum lagi pemeriksaan dari PUPR, sudah ada retak, ada bergeser, dan dianjurkan sudah diinjeksi. Dan kapasitasnya itu sudah melebihi. Hal senada dituturkan Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Junep. Anggota DPR dengan tujuh orang staff seluas 28 meter persegi. Setiap hari juga ada disemukan, Pak. Setiap hari kan anggota DPR ada rapat, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sekjen Partai Amanat Nasional Yandri Susanto punya pendapat lain. Tapi kalau membangun gedung baru, ya misalnya perlu dipikirkan kembalilah. Termaksud partis yang lain, misalkan mau membangun gedung demokrasi untuk orang tempat demo. Ya kalau misalkan memungkinkan ruangnya mungkin enggak masalah. Tapi kalau coba tanya ke rakyat secara umum, publik responnya bagaimana. Jangan kita hanya memutuskan versi DPR saja. Tapi bagaimana keadaan sesungguhnya ruang kerja yang ditempati fraksi PAN di DPR? Jadi kalau ini yang masih standar dari... Dari pertama kali? Pertama kali dari Sekjenan sudah direnovasi. Setiap tahun itu ada anggaran untuk renovasi. Berapa anggarannya? Kalau saya tidak tahu persisnya, tetapi ada setiap tahun itu ada anggarannya. Cuma ada beberapa anggota yang memang menggunakan anggaran itu ada yang tidak. Perbaikan apa saja kalau bisa dilihat? Kalau perbaikan itu standarnya kita memang roll brand sama wallpaper. Kalau plafon ini memang ini standar dari awal nih. Pembangun gedung ini belum pernah direnovasi. Bagaimana pendapat anggota DPR dari fraksi lain? Kalau dilihat dari kebutuhan, ya boleh dibilang memang perlu ya. Karena ini mungkin sudah overcapacited. Gedung ini sudah harus direhab. Kalau menurut saya, kalau direhab itu sudah berkali-kali sebenarnya. Juga dari soal aspek keamanan tadi itu menyangkut beberapa kali terjadi di sini. Jadi liftnya itu jatuh gitu. Beberapa hari sebelum Setia Novanto konferensi pers, BURT dan Sekjen DPR berkunjung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Mereka melakukan studi banding ke kantor yang letaknya di seberang kompleks parlemen ini. Jadi mungkin kita tinggal ruangan S1. Ditemani Sekjen BPK Hendar Ristriawan, mereka berkeliling melihat ruang auditor hingga ruang-ruang staff. BPK memberi masukan pada DPR untuk menerapkan pola desk sharing seperti yang dilakukan para pegawai BPK. DPR juga berencana mengadopsi sistem keamanan yang diterapkan di gedung BPK. Di sini, tak sembarang orang boleh masuk. Tidak boleh tamu masuk ke ruangan anggota sampai membawa handphone untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain ke gedung BPK, BURT dan Sekjen DPR juga meluncur ke kantor mahkamah konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Mereka berkunjung ke ruangan hakim konstitusi. Menurut Anton, ruangan hakim konstitusi ini bisa menjadi acuan standar luasan bangunan gedung kantor DPR. Luas ruangan hakim konstitusi mengacu pada Peraturan Presiden No. 73 tahun 2011 tentang pembangunan-bangunan gedung negara. Kita lihat di mahkamah konstitusi ini adalah serba ruangannya, dining roomnya ada, ruangan tamu ada, kamar mandinya ada. Saya rasa itu kebutuhan yang wajar.